Halo Sobat Channel Youtube Support, ada beberapa tempat tinggal di dunia ini yang berada di tempat tak biasa. Meskipun terlihat tidak mungkin untuk dihuni, namun orang-orang ini berhasil bertahan hidup, dan bahkan membangun komunitas yang kuat di tempat-tempat yang sulit dijangkau. Dari kehidupan di pemukiman kumuh yang terletak di lereng bukit, hingga tinggal di pulau terpencil tanpa akses listrik dan air bersih. Nah, di video kali ini kami ingin mengajak Anda untuk melihat beberapa tempat tinggal tak biasa sekaligus unik yang saat ini dihuni manusia. 10. Favela, Brasil Favela adalah istilah yang digunakan untuk menyebut daerah permukiman kumuh di Brasil. Salah satu yang paling terkenal adalah Rochinha. Tempat ini terletak di lereng bukit yang curam, dan dipenuhi rumah-rumah yang saling berdempetan. Meskipun dihuni sekitar lebih dari 100 ribu jiwa, kehidupan di pemukiman kumuh terbesar di Brasil ini dinilai sangat memberi hatinkan. Sebab, komunitas yang tinggal di tempat ini harus siap hidup berdampingan dengan para gangster, yang bisa membahayakan nyawa mereka kapan saja. Selain itu, medannya juga sulit diakses, terutama saat membawa barang. Sebagian besar rumah-rumah di tempat ini dibangun secara ilegal, dan tidak memiliki akses air bersih dan listrik. Tingkat kriminalitas di favela ini terbilang tinggi, banyak geng bersenjata yang menguasai wilayah ini. Namun dibalik semua itu, favela menyimpan pesonanya tersendiri. Warna-warni bangunan yang saling berdempetan di sekitar bukit, memberikan kesan unik dan artistik. 9. Makoko, Nigeria Selanjutnya ada Makoko, sebuah kota terapung di tepi laguna Lagos, Nigeria. Kondisi di tempat ini sangat kumuh dan padat, dengan sekitar 100 ribu penduduk yang tinggal di atas rumah-rumah apung yang dibangun dari kayu. Meskipun berdekatan dengan kota Lagos, kondisi kehidupan di Makoko dinilai sangat tidak layak. Air di laguna ini sangat tercemar oleh limbah dan polusi, sehingga sangat tidak layak untuk digunakan. Kondisi sanitasi di sini juga buruk, dan akses infrastruktur masih sangat terbatas. Sehingga penduduk harus mengandalkan sumber air yang tidak bersih dan fasilitas kesehatan yang minim. Namun meskipun terlihat miskin dan kumuh, Makoko memiliki semangat komunitas yang kuat. Penduduknya membentuk jaringan sosial yang erat dan saling membantu satu sama lain. Pemerintah Nigeria sebenarnya telah berusaha untuk merelokasi penduduk Makoko ke tempat yang lebih layak huni. Namun, upaya tersebut sering mendapat penolakan dari masyarakat yang telah lama tinggal di pemukiman unik ini. 8. Selan, negara unik di tengah laut Dari tampilan ini, mungkin terdengar aneh jika menyebut platform ini sebagai sebuah negara yang ditinggali. Sebab, ini sebenarnya merupakan sebuah benteng yang terletak di tengah laut, sekitar 12 km dari Inggris. Uniknya, benteng bekas Perang Dunia II ini telah diklaim menjadi negara sejak 1967, dan saat ini memiliki populasi sekitar 5 orang. Sebagian besar dari mereka adalah keluarga Padi Roy Bates, seorang pensiunan mayor Angkatan Darat Inggris. Meskipun berada di tengah lautan dan hanya merupakan bekas benteng, tempat ini telah menjadi negara unik yang menarik wisatawan. Memiliki tujuh kamar tidur di dalamnya, dan juga ada penjara, gim, serta tempat ibadah. Negara ini juga memiliki mata uang sendiri, yaitu selan dolar, dan bendera berwarna merah, putih, dan hitam. Bagaimana guys, apakah ada yang ingin menjadi warga negara selan? Tujuh Zondong, desa dalam gua di Tiongkok Selanjutnya, tempat tinggal unik dan tak biasa adalah Zondong. Yakni sebuah desa unik yang berada dalam sebuah gua yang luas, dan terletak di ketinggian 1800 meter di atas permukaan laut. Desa ini merupakan tempat tinggal bagi sekitar 100 keluarga selama berabad-abad. Mereka bertahan hidup dengan beternak dan bertani. Meski hidup dalam gua dengan rumah sederhana yang terbuat dari kayu dan anyaman bambu, masyarakat di sini tetap menjaga kebersihan tempat ini. Mereka difasilitasi listrik. Selain itu, kondisi di dalam gua Zondong terbilang cukup layak huni, suhunya relatif stabil, sehingga penduduk tidak perlu khawatir dengan cuaca ekstrim di luar. Namun, akses ke desa ini cukup sulit. Untuk sampai ke kota terdekat saja, masyarakat di sini harus menempuh perjalanan selama berjam-jam. 6. Islas Uros, Pulau Terapung Jika sebelumnya kita telah melihat tempat tinggal dalam gua, maka berikut ini adalah tempat tinggal terapung, yakni Pulau Uros. Tak seperti tempat tinggal terapung pada umumnya, Islas Uros benar-benar terapung di atas air. Sebab, seluruh bahan yang digunakan untuk membangun pulau ini terbuat dari rumput, termasuk rumah dan perahu. Komunitas unik ini berlokasi di Danau Titicaca, di antara perbatasan Peru dan Bolivia. Penduduk di sini diperkirakan telah membangun pulau-pulau terapung ini selama berabad-abad. Kehidupan mereka terbilang unik dan sederhana, dengan menggantungkan hidup mereka pada sumber daya alam di sekitar Danau. Meski tinggal di atas Pulau Terapung, penduduk Uros memiliki akses listrik berupa panel surya, dan juga air bersih yang disuplai dari daratan. 5. Kota Anggur, Tiongkok Pernahkah Anda melihat pemukiman di atas jembatan? Mungkin tempat ini adalah salah satunya. Disebut juga sebagai kota anggur, rumah-rumah di sini dibangun bergaya Cina dan Eropa pada sebuah jembatan dengan panjang sekitar 400 meter. Kota kecil di atas jembatan ini sendiri berlokasi di distrik Fuling, Congking. Dengan ciri khasnya yang tak biasa, bangunan unik ini telah menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Perpaduan antara sungai, jembatan, dan rumah berwarna-warni semakin menambah estetika. Penghuni di tempat ini adalah pedagang. Mereka memiliki toko-toko tradisional di sekitar sisi jembatan, dan dapat menikmati pemandangan indah sambil berdagang. 4. Sar Aghaseed, Iran Berikut di urutan keempat ada Sar Aghaseed, sebuah desa unik di Iran, yang terkenal dengan arsitekturnya yang tak biasa. Rumah-rumah di sini dibangun saling terhubung di sekitar lereng gunung, dengan atap-atap yang dilapisi tanah, sehingga memungkinkan masyarakat beraktifitas dengan nyaman di atas rumah lainnya. Desa ini sangat terpencil, sehingga untuk bisa sampai ke sini, pengunjung harus berjalan sejauh 45 km dari kota terdekat. Meskipun begitu, desa terpencil ini sudah memiliki akses listrik. Populasi di sini tercatat sebanyak 1.600 jiwa pada tahun 2016. Mata pencarian mereka adalah beternak, bertani, dan tambak garam, yang akan dijual ke kota Kuhrang yang berjarak 45 km jauhnya. 3. Amedi, Iraq Keunikan tempat tinggal satu ini bisa kita lihat dari rumah-rumahnya yang dibangun di atas bukit. Tak seperti pemukiman lainnya yang berada di lereng bukit, Amedi berada tepat di atas bukit yang berbentuk rata, sehingga menambah daya tarik dan pesona tempat ini. Memiliki panjang sekitar 1.000 meter, dan lebar 550 meter, penghuni di kota kecil ini berjumlah sekitar 6.000 jiwa. Amedi sendiri diperkirakan sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Kota ini dihuni oleh umat Kristen dan Islam, yang saling hidup berdampingan dengan damai. Selain berada di bukit yang menjadi ciri khas utamanya, Amedi juga menawarkan pemandangan spektakuler dari atas. Rumah-rumah yang dikelilingi oleh tebing curam di sepanjang sisi bukit, membuat Amedi menjadi tempat yang indah dan unik untuk dikunjungi. Gua Setenil, Spanyol Di urutan kedua ada Setenil, kota unik yang sebagian besar rumahnya dibangun di bawah tebing batu raksasa. Beberapa rumahnya bahkan memiliki gua yang digunakan sebagai ruang penyimpanan atau kamar tidur. Kota Setenil sendiri terletak di Provinsi Kadis, Spanyol, dan diperkirakan telah dihuni sejak saman prasejarah. Kota ini memiliki populasi sekitar 3.000 orang, dan penduduk di sini bekerja di bidang pertanian, pariwisata, dan peternakan. Dengan kondisi geografisnya yang unik, rumah-rumah di kota Setenil ini dapat terlindung dari cuaca ekstrim, seperti hujan dan panas matahari yang terik. 1. Pulau Migingo Di urutan teratas ditempati oleh Pulau Migingo, yang terkenal dengan kepadatan penduduknya yang tinggi, dan sering disebut sebagai pulau terpadat di dunia. Karena ukurannya hanya sekitar 2.000 meter persegi, dan penduduk yang tinggal di sini adalah sekitar 800 orang. Maka mereka harus siap menjalani kehidupan dengan serba terbatas, apalagi pulau ini terletak cukup jauh dari daratan terdekat, membuat mereka tidak dapat akses listrik dan air bersih secara langsung. Gubuk-gubuk di sini juga sebagian besar terbuat dari kayu, kardus, dan seng. Penduduknya adalah nelayan dan pedagang ikan yang sudah menetap di pulau kecil ini selama berabad-abad. Meskipun kecil, di pulau ini terdapat sejumlah bar, restoran, dan bahkan beberapa rumah bordil. Nah itu dia guys, beberapa tempat tinggal unik yang sulit bagi sebagian orang untuk tinggal. Namun ada orang-orang yang membangun komunitas dan tinggal di lokasi-lokasi sulit ini selama berabad-abad lamanya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!